Intro Mengejutkan hasil FIFA Matchday pada bulan Maret 2022 Tim Harimau Malaya hancurkan Filipina dengan skor 2-0 Namun sebelum lanjut ke pembahasan Yuk subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi sepak bola menarik lainnya Oke kalau sudah subscribe mari kita lanjut Timnas Malaysia melakoni uji coba dengan melawan Timnas Filipina Tanding di Stadion Nasional Singapura Rabu 23 Maret 2022 Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Laga berjalan ketat Meski begitu hari mau Malaya tampil lebih baik Timnas Malaysia pun memenangkan pertandingan dan skor meyakinkan 2-0 Timnas Malaysia tampil dominan sejak awal pertandingan Di bawah suhan Kim Pangon Mereka tampil agresif dan menguasai jalannya pertandingan hingga memasuki menit ke-10 Alhasil mereka mencetak gol lebih dahulu Abdul Rasid Pada menit ketiga mencatatkan namanya di papan skor Selepas gol tersebut Timnas Filipina balas menyerang pertahanan Malaysia Namun beberapa peluang justru gagal dimanfaatkan oleh anak Asus Tewart Hall Bahkan belum ada tendangan tepat sasaran Timnas Filipina Kehasilkan menyerang Serangan balik hari mau Malaya justru sangat mematikan Akhirnya Abdul Rasid pada menit ke-24 Menggandakan keunggulan Timnas Malaysia menjadi 2-0 Setelah itu Timnas Malaysia langsung mendominasi kembali jalannya pertandingan Alhasil babak pertama selesai dengan keunggulan Timnas Malaysia atas Filipina 2-0 Pada babak kedua hari mau Malaya makin menggila Mereka berhasil menciptakan banyak peluang Belasan tendangan keras membuka peluang Timnas Malaysia Namun tidak ada gol tercipta hingga pertandingan masuk menit ke-70 Sementara itu Timnas Filipina tidak mampu berbuat banyak Mereka banyak menunggu momentum dan mengandalkan serangan balik Sayangnya kedua tim tidak mampu menciptakan gol hingga wasit meniup peluid panjang Hasilnya Timnas Malaysia mengalahkan Timnas Filipina dengan skor meyakinkan 2-0 Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!